Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi ke yang channel di 10 Oktober 2022 hari Senin pagi-pagi ngantar anak ke stasiun Purwokerto hari ini kita start sudah sampai salangan dan mau masuk ke perbatasan banjar negara Wonosobo rencananya hari ini balik ngantar anak dari Purwokerto mau melipir dulu guys ke sungai-sungai yang ada di Purwokerto, Purwolingo atau Banjar nanti melihat kondisi dulu guys sungai yang bagus dan banyak ikannya tunggu keseruannya tetap saksikan Jengki channel guys Halo guys balik lagi ke Jengki channel kita udah sampai di banjar negara bentar kita udah mulai memasuki kota banjar negara nah disini nanti mungkin banyak sungai-sungai yang bisa dijadikan spot untuk mancing sama Bapak Jengki betulan hari ini cuaca cerah sangat mendukung untuk beraktifitas setelah beberapa hari terakhir kemarin di weekend sabtu minggu kita penuh diguyur dengan hujan seharian akhirnya di hari Senin kita bisa kembali beraktifitas dengan cuaca yang cerah dan langit yang biru guys oke tetap di Jengki channel guys kita lanjutkan perjalanan ke Purwokerto ya sekarang kita udah sampai kota banjar negara jadi ini kita udah di jalan menuju ke arah kota ya ke Alun-Alun ini kita masih melanjutkan perjalanan ini di banjar negara yang kita tahu ada minuman khas di banjar negara Dawat Ayu kalau enggak buru-buru mungkin bisa mampir sebenarnya guys halo guys balik lagi ini kita udah sampai daerah Merican ini ya dekat-dekat sama bendungan Merican seperti yang sudah kita tahu ini masih lancar jalan dan cuaca cukup cerah serta panas tetap kawal ini Pak Yengki sangat kebut guys kita masih melanjutkan menuju Purwokerto tetap saksikan Yengki channel jangan lupa subscribe channel Pak Yengki ini kita udah di daerah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati di pasaran rame banget full sampai depan oke masih di Yengki channel kita udah sampai di Mandiraja jadi tadi setelah kita lewat di Purwokoro di pasar ikan ya ini kita udah sampai masuk di Mandiraja usul kata-usul eh usul kata-usul asal-usul Mandiraja ini dulu merupakan tempat pemandian para raja-raja di jaman dahulu kalah jadi makanya secara lokasi sama warga setempat dikasih nama Mandiraja dan sampai sekarang ya kita kenal Kecamatan Mandiraja di Kabupaten Banjarnegara ini dia masuk di area Kabupaten daerahnya cukup luas ya Mandiraja ini dulu nanti kita masuk oke tetap kita berikan di Yengki channel untuk perjalanan ke Purwokertong dan kita report ketika kita sampai di Kecamatan-Kecamatan sampai sebelum kita sampai stasiun oke kembali lagi ke Yengki channel ini kita udah masuk ke area Kelampok masih Kabupaten Banjarnegara cuma ini kita udah mulai masuk Kelampok yang bentar lagi berarti kita udah masuk ke Kabupaten Urbalinga nah di Kelampok ini banyak banget para pengrajin keramik atau bata jadi disini daerahnya tuh emang khas ya untuk daerah mengrajin dari olahan-olahan seperti keramik bata ataupun hal-hal serupa lainnya jadi mungkin dari temen-temen yang pengen nyari keramik-keramik atau karya-karya keramik yang cantik-cantik di Kelampok ini bisa jadi salah satu pilihan untuk mencari rekomendasi keramik-keramik sebagai hiasan di rumah atau mungkin yang suka koleksi bisa juga datang ke Kelampok ini di di gitaran ya pikiran jalan banyak banget para pengrajin-pengrajin rumahan seperti keramik atau botol-botol bukan bukan kaca ya ya dari cetakan-cetakan dari tanah ya tanah lempung kalau yang oh tanah putih tanah putih namanya guys oke kita masih lanjut bentar lagi dah masuk ke Kabupaten Purbalinga setelah Kelampok ini di Kelampok ini merupakan salah satu sentra keramik ya terbesar di Jawa Tengah bahkan jadi pengrajin-pengrajin keramik ataupun ini ya apa namanya botol-botol atau hiasan-hiasan koleksi-koleksi yang terbuat dari tanah tanah itu tanah putih lempung ataupun apa itu disini sangat banyak guys para pengrajin ya jadi bisa ujungin Kelampok sebagai sentra keramik terbesar di Jawa Tengah guys untuk keramiknya banyak sekali di pinggiran jalan ya di jalan provinsi ini yang disemikiran jalan-jalan banyak-banyak pengrajin keramik jadi bisa dilihat di sepanjang jalan Lampok Purbalinga di kiri, kanan, dan kiri banyak sekali para pengrajin-pengrajin sekali terus tokonya untuk hasil karya keramik terbaik mereka ini untuk toko-toko keramik nge-toko keramik di jalan 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 kelampok banyak sekali hasil kerajinan-kerajinan keramik yang cantik-cantik dan cocok untuk dibawa pulang Nah, untuk harga mungkin bisa tanya langsung Sekaligus mampir ke Kelampok Sekalian jalan-jalan Ini kita masuk Sentra Keramik, Jawa Tengah Kita sudah masuk di Kabupaten Purbalinga Perbatasan ya Banjar Purbalinga, ini penerai Kita akan lewat Kanan Untuk Purbalinga Ini kalau terus kita ke arah Banyumas Kita sudah Masuk ke jalan Purbalinga Jadi disini ada jembatan Menghubung antara Kelampok ke Purbalinga Jembatan Pelawing, ini di atas Sungai Serayu Salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah Harusnya sangat beras ya Ini aliran dari Waduk Merican, jadi ini masuk ke Purbalinga, Purwakarta Karena nanti Purwakarta Itu nanti Bisa Bermuara Ke laut ya Di daerah Cilacap Dan sekitarnya Ini kita sudah Melanjutkan ke arah Purbalinga Nah ini Batasnya nih Yes Banjarnegara Purbalinga Kita sudah di Purwakarta Kita sudah di Purwakarta Oke tetap Saksikan Bermuara Jangan lupa Subscribe Dan like Tadi sudah masuk Area Purwakarta 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 Jadi Daerah ini ya Sudah masuk Kabupaten Purwakarta Bukateca ya Kabupaten Purwakarta Seperti yang kita tahu Juga disini Kita ada Bandara Di Purwakarta Itu ada bandara Mungkin Gak banyak orang tahu ya Ada bandara disini Jadi Bandara Lanut JB Sudirman Ini beroperasi Untuk umum Itu satu minggu sekali Kebanyakan Penerbang Penerbangannya Untuk penerbangan Keluar Pulau Jawa Jadi Kebanyakan Untuk orang-orang Yang kerja di Kalimantan Rata-rata Kalimantan Yaitu penerbangan Bisa lewat Di JB Sudirman Purbalinga Nah Di hari biasa Biasanya Di luar penerbangan umum Juga dipakai Untuk aktivitas Tentor Konten udara Yang bermarkas Di Purbalinga Jadi Untuk aktivitas-aktivitas Penerbangan Mereka Menggunakan Lanut JB Sudirman Ini Kita Lewat Di jalur Arah Bukateja Ini juga Jalan Belum lama Dibuka Ini Baru jadi ya Sebelumnya Jalan sini tuh Rusak ya Aspal-aspal rusak Perbaikannya Juga memakan Waktu yang cukup lama Ini udah dibuka Sekarang Jalannya Beton ya Corbeton Ini Kayaknya lebih kuat ya Dilihat dari Tumpuan ini Lebih Mantep Oke ini Kita Masuk di Jalur Bukateja Disini Terkenal Terkenal dengan Hamparan Padinya Sangat puas Di sisi Kanan Ataupun Di sisi Kiri Di belakang Komplek-komplek rumah ini Bagian banget Padai Guys Disini Disini Seperti yang kita Tau ya Indonesia Yang Rupakan Salah Oke Guys Masih Di Yang Channel Kita Sudah Masuk Di Kota Purbalinga Purwokerto Nah ini Yang Bisa Kita Lihat Di Sebelah Kiri Ada Patung Jendral Sudirman Dan Mobil-mobil Juga Mulai Plat R Untuk Plat Mobil Seperti Plat Purbalinga Purwokerto Dan Sekitarnya Ini Benar Kita Masuk Ke Jalur Komplek Purwokerto Sekitar 20 Kilohan Lagi Kita Sampai Purwokerto Tepat Oke Tetap Di Channel Jengki Jengki Channel Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Share Juga Ke Teman Teman Lain Supaya Bisa Subscribe Ke Channel Jengki Oke Oke Guys Kita Sudah Masuk Di Sukaraja Ini Sudah Masuk Purwokerto Sekitar 10 Sampai 15 Menit Sampai Agis Masih Lumayan Jadi Sukarjo Ini Banyak Sekali Makanan Kase Oleh Kase Khususus Ketuk Goreng Getuk Goreng Kas Sukar Sukarja Oke Jalan Aja Getuk Goreng Asli Haji Toh Ini Salah Satu Kas Sampai Purwokerto Oke Kita Lanjut Lagi Purwokerto Tetap Saksikan Jengki Channel Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Oke Guys Kita Sudah Sampai Di Purwokerto Di Purwokerto Sedang Menuju Ke Arah Stasiun Purwokerto Ini Kita Lewatin Jalan Terminal Purwokerto Ya Arah Terminal Nah Ini Dekat Dengan Taman Lupa Namanya Ada Taman Di Purwokerto Di Sebelah Kiri Sampai Di Daerah Jalan Gerilia Purwokerto Ini Di Sebelah Kiri Ada Taman Yang Cukup Terkenal Di Purwokerto Taman Andang Pangrenan Nah Ini Kalau malam Minggu Sangat Rame Disini Guys Ada Suka Konser Pertunjukan Musik Atau Banyak Orang Pacaran Taman Pangrenan Banyak Kuliner Kuliner Jajanan Jajanan Kaspuro Merta Juga Dijajakan Kalau Di Hari Sabtu Dan Minggu Atau Kuliner Oke Kita Sudah Mau Sampai Guys Ke Stasiun Purwokerto kurang lebih kita menempuh perjalanan 2 setengah jam kita berangkat di 9.15 kita sampai di 11.23 kurang lebih 2 jam setengahan lah 3 jam kurang sedikit ini kita sampai di stasiun di depan persis kita sudah sampai stasiun Purwokerto terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kita dari Wonosobo ke Purwokerto saatnya mau melanjutkan perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta guys terima kasih untuk ayah tercinta yang sudah mengantarkan ke stasiun Purwokerto oke sampai di stasiun Purwokerto guys kurang lebih 3 jam dari Wonosobo akan dilanjutkan perjalanan ke Jakarta terima kasih sudah menyaksikan channel Yengki Yengki channel dari awal sampai akhir di stasiun Purwokerto oke sampai jumpa di konten selanjutnya dari Yengki channel ada konten-konten menarik seputar memancing di wilayah Wonosobo dan sekitarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati